In a celsis Sebelum kita mendengarkan sapan rohani hari ini saudara, mari kita berdoa. Engkau lah Allah, sang pencipta semesta. Engkau adalah Raja Kekal yang terutama dalam hidup yang kau anugerahkan. Kami sengguh bersyukur melalui kebenaran firman-Mu kami kembali diingatkan tentang hal ini Tuhan. Karena itu dengan pertolongan roh-Mu yang kudus terus kami boleh menghidupinya dan menghayatinya. Terlebih ketika kami baru beberapa hari memasuki tahun baru anugerah-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam namamu saja, Allah yang kekal, Raja yang Esa. Kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, Masmur 93. Merupakan Masmur yang sungguh sangat indah dan dalam. Pengakuan iman umat Israel yang menyatakan demikian. Tuhan Raja yang Kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tah tamu tegak sejak dahulu kalah. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar. Daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Baik-Mu layak kudus. Ya Tuhan untuk sepanjang masa. Sedara kiranya pengakuan imat umat Israel ini. Juga sungguh menjadi pengakuan iman bagi kita pada masa kekinian. Bahwa Allah adalah yang terutama. Allah yang adalah Raja Kekal. Dan dia tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Semua ciptaannya ada di dalam dan di bawah kuasanya. Kan itu sedara mari. Kita terus meyakini bahwa hari-hari di tahun yang baru ini pun ada dalam kuasa dan kasihnya. Dia beda. Dia kekal. Dia punya kuasa. Dan karena itu kita boleh meyakininya. Saudara mari kita hidupi pengakuan iman ini bukan sekedar kata-kata. Kita sembah, kita puji Allah Kekal Raja yang Esa dalam kehidupan kita dari saat ini sepanjang masa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Raja yang Kekal. Engkau menciptakan kami semua sama adanya. Dan semua ciptaanmu memuji dan menyembahmu. Karena memang engkau kekal tak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Peraturanmu bahkan teguh dan engkau sungguh layak untuk kami puji, kami sembah di baitmu yang kudus. Bahkan tubuh kami ini sebagai ciptaanmu pun adalah baitmu. Kan itu Tuhan kami pun menyatu bersama dengan hari beraile sedunia pada saat ini. Ketika kami menyatu bersama dengan anak-anak ciptaanmu dalam keterbatasannya, mereka sungguh sangat berharga Tuhan. Keterbatasan yang ada justru memberikan ruang pada kuasamu yang tak terbatas. Yang tetap mengasih mereka, menyayangi mereka dan kami pun demikian adanya. Bahwa segala keterbatasan yang ada tidak pernah membatasi setiap ciptaanmu untuk justru memancarkan kuasa dan kasihmu. Kan itu Tuhan saat ini pun kami boleh menyatu pada hari konfesi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Tuhan, Tuhan ajar kami untuk memandang ciptaanmu itu semuanya berharga. Sehingga satu pun Tuhan tidak lagi mengalami dan menerima diskriminasi. Serah khusus diskriminasi rasial. Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh melihat ciptaanmu. Ketika engkau menciptakannya dengan sungguh sangat berharga. Dan kami boleh memandangnya sebagai ciptaanmu yang menyatakan kekekalamu, keagunganmu dan kuasamu. Tolonglah kami ya Tuhan. Senggara yang demikian kami sungguh bisa merasakan bahwa dunia ini dengan segala ciptaannya justru menyatakan perwujudan akan kemahkuasaanmu. Dan engkau Allah Raja yang kekal yang kami agungkan, kami puji dan sembah melalui setiap ciptaanmu. Terpujilah engkau ya Tuhan dan ke dalam tanganmu kami menyerahkan kehidupan kami ini sehingga boleh jadi menurut gandakmu. Dalam Kristus, dalam Allah Raja yang kekal, kami mohonkan doa kami ini. Amin.